Pia Arab Saudi tak kunjung membuka akses bagi jemaah haji dari negara manapun. Akibatnya pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jemaah. Nah, berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak memerangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 atau tahun 1441 Hijriyah ini. Saya ulangi, pemerintah memutuskan untuk tidak memerangkatkan jemaah haji pada tahun 1441 Hijriyah atau tahun 2020 ini. Keputusan ini saya sampaikan melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada pelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriyah atau tahun 2020 Masehi. Sesuai amanat undang-undang, selain persyaratan kemampuan secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji harus dijamin dan diutamakan sejak dari embarkasi atau debarkasi dalam perjalanan dan juga saat di Arab Saudi. Sungguh ini sebuah keputusan yang cukup pahit dan sulit. Di satu sisi, kita bersama telah berusaha dengan segala upaya untuk menyiapkan pelenggaran haji tahun ini sebagai perujudan tugas pembinaan dan pelayanan. Tapi di sisi lain, kita juga memikul tanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi jemaah dan petugas haji. Terima kasih telah menonton!